Intro Siapa yang tidak suka dengan minuman dingin di saat rasa dahaga mulai melanda? Terutama saat rasa dahaga yang sangat terasa setelah berpuasa seharian bukan? Ya, mencampurkan es batu pada minuman tertentu seperti sirup, teh manis, dan soda memang sering kita temui menjadi teman berbuka puasa. Selain itu, es batu juga kerap digunakan untuk menambah kesegaran dari jus buah atau sup buah yang menjadi minuman favorit selama bulan Ramadan. Suhu panas yang hampir setiap saat menyelimuti udara Indonesia juga menjadi faktor es batu selalu digunakan untuk beberapa jenis minuman agar memiliki rasa dingin yang menyegarkan. Bukan hanya itu saja, bahkan ada sebagian masyarakat di Indonesia yang sangat gemar mengunyah es batu secara langsung ketika ingin melepas dahaga. Sebenarnya, apakah ada dampak buruk atau manfaat jika sering mengkonsumsi es batu? Tentunya Anda penasaran, bukan? Ada baiknya Anda dengarkan penjelasan dokter berikut ini. Ini kayaknya mau persiapan buka puasa nanti sore? Iya. Sudah disiapin dari sekarang ya? Sudah disiapin dari sekarang dong. Nanti kita taruh di kulkas lagi, sekarang cium-cium aja. Jangan, nanti malah batal. Tapi ngomong-ngomong, kenapa orang-orang itu kalau lagi buka puasa seneng banget ya sama es ya? Kalau dokter Sila juga seneng ya sama es ya? Iya, suka banget dokter Vito. Soalnya rasanya tuh kalau udah berpuasa seharian, kalinya minum es-es ini rasanya tuh langsung melepas dahaga, terus ahus tuh langsung hilang, apalagi yang manis-manis. Seperti buruk mungkin disiram dengan air ya, walaupun kayaknya mungkin gitu ya rasanya. Tapi katanya tuh kalau misalnya sering makan yang manis-manis gini pas buka puasa, puasanya tuh jadi nggak ngaruh, nggak bikin jadi diet gitu. Katanya bisa bikin gemuk. Nah, gini tunggu dulu nih. Ada yang mesti diluruskan nih? Berbuka dengan yang manis atau berbuka dengan yang dingin? Enaknya sih dua-duanya ya? Coba kita ngeluk aja dokter Maria, seorang spesialis kisik klinik. Halo dokter Vito. Tadi kita lagi bingung nih. Wah, iya bagaimana nih? Bagaimana dengan berbuka dengan seorang spesialis kisik klinik? Halo dokter Vito. Halo dokter Vito. Tadi kita lagi bingung nih. Wah, iya bagaimana nih? Bagaimana dengan berbuka dengan barang-barang yang dingin? Es batu misalnya. Waduh, yang puasa ini cobaan ya. Kalau lihat kayak gini. Tetapi kalau misalnya efek yang ditanya, nomor satu ya ini pasti pelepas dahaga. Sekarang kita bicarakan dulu tentang es batukah atau es batu yang dicemplungin ke sirup, atau es batu yang dicemplungin ke soda, es batu yang dicemplungin ke es buah. Ini menjadi beda dong. Oke. Kalau dicampur-campur dok misalnya supaya dapet buah-buahannya juga. Boleh. Boleh. Iya, jadi campur sirup, campur buah. Boleh sekali. Boleh sekali. Es campur. Es tong-tong, es sirup, beda lagi. Itu jadi beda lagi ceritanya. Iya, iya. Iya, oke. Nah, yang pertama itu kita, jadi banyak yang beranggapan bahwa minum air es ini bikin gemuk. Mitos atau fakta? Ini sebenarnya mitos. Wah, berarti boleh. Iya, tetapi balik lagi ini kita berbicaranya adalah es batuk. Bener ya? Air es yang tanpa ada tambahan kalori dok. Kalau sudah berbentuk es batunya ada begini, ya ini otomatis ada gulanya, ada nutrisi lain. Jadi tambahannya, ya jadinya bikin gendut juga kalau ternyata dikonsumsi terus-menerus dan es batuknya inilah yang dicemplungin ke yang berkalori. Tapi kalau air es nih dok, air es seperti ini, itu berarti mitos ya dok? Ini mitos. Karena tidak, di dalam air otomatis ini sebenarnya 0 kalori. Jadi kalau efeknya ke bikin gendut, sebenarnya nggak ada. Oke. Sekarang ada tersilai ya, aku lihat ada namanya es kekinian tuh. Jadi di luarnya air mungkin dalamnya udah ada buah-buahnya, ada sirupnya yang dibekuin gitu. Nah, itu juga termasuk ya. Oh iya, tapi memang es batunya tuh dalamnya udah ada gulanya. Ya, kadang-kadang biar lebih menarik begitu ya. Jadi di dalam luarnya berbentuk seperti es batuk, tetapi dalamnya itu ada isian sirup atau mungkin sirup campur buah. Nah, ini yang hati-hati, karena di dalamnya ini kalau udah sirup dan sirup padat, biasanya sih padat ya biar langsung manis gitu. Ini yang menambah kalori. Jadi kalau misalnya, ah aman, katanya tidak menambah gendut, tetapi ternyata jenis es batu yang dibilang dokter Vito ini lain konsumsi, ya lama-lama ya juga nambahin kalori juga lah. Nah, dok ini juga ada nih, ibu-ibu biasanya tuh kalau misalnya lagi hamil takut minum es, karena katanya kalau misalnya minum air es itu bisa bikin bayinya gemuk atau besar. Oh, ya ini mitos banget, ini mitos. Karena tidak ada hubungannya antara air tadi yang dikonsumsi, apalagi ini dingin, es batu, kemudian membuat air jadi dingin, tidak ada hubungannya dengan bayi dalam kandungan. Lebih yang harus diperhatikan adalah asupan nutrisi si ibu. Ya, dan kadang-kadang dihubungkan juga, jadi kalau misalnya makanan dingin bagaimana? Nah ini hati-hati, makanan dingin seperti apa? Contoh es krim, gitu ya, ini juga es, tetapi es krim. Nah ini kalau jadi tambahan untuk ibu hamil, nah inilah yang mungkin buntut-buntutnya nanti jadi bayinya juga jadi gede kali ya, tergantung asupan harian ibu tersebut. Ya, berarti tergantung esnya apa ya dok, tapi selagi-selagi kalau misalnya air es yang biasa aja, itu... Oh, biasa aja ini tidak akan membuat bayi kemudian menjadi gemuk atau besar. Oke. Jadi fakta atau mitosnya jadi ini? Mitos dong. Udah jelas, mitos banget tadi katanya yang dijawabnya, gak pake banget malah langsung ya. Nah, berikutnya kita masih punya fakta atau mitos mengenai es batu, karena ini memang populer banget ya. Ya, apalagi di bulan puasa ya dok ya. Ya, tapi gak bulan puasa juga orang kalau lagi siang-siang pinginnya memang es batu dengan air gitu ya, maksudnya. Ya, itu tuh bisa memurangi rasa haus lah ya pasti ya. Nah, berikutnya nih, minum air es sebabkan tumuh sulit mencerna makanan berlemak. Makanya orang takut katanya minum air es, jadi orang minumnya kalau lagi diet, temannya harus air hangat katanya. Mitos atau fakta? Ini mitos. Karena banyak tuh masyarakat yang makan yang lemak-lemak, terus habis itu minumnya yang panas-panas, katanya menetralisir. Menetralisir gitu ya. OMSS ini bahaya katanya. Jadi rupanya karena mitos-mitos inilah dicari tahu apa iya benar, ternyata tidak ada kaitannya antara es, air es, kemudian ini akan menetralisir lemak yang kita konsumsi. Ini tidak akan mempengaruhi proses pencernaan lemak tersebut. Tetapi yang harus diperhatikan bahwa memang sebisa mungkin sih kalau kita makan, kita tidak membuat tubuh kita bekerja ekstra ya, minum sesuatu atau makan sesuatu yang dingin. Ini kan akan mempengaruhi secara singkat sih dalam waktu begitu kita konsumsi, air es apalagi, langsung geluk-geluk-geluk. Tapi kalau makanan dingin kan kita masih ada proses di rongga mulut, jadi masih ada proses menghangatkan. Begitu masuk ke dalam perut, tubuh sebenarnya secara natural akan berusaha membuat suhu itu menjadi sama seperti suhu tubuh kita. Nah pada saat inilah kemudian nanti kadang-kadang ya ada respon-respon setempat, kemudian juga ini balik lagi tergantung pada setiap orang ada efek-efek sensasi yang akan timbul akibat konsumsi air es. Oke, ini berhubung dengan suhu nih dok, ada mitos atau fakta selanjutnya. Katanya minum air es dapat turunkan suhu tubuh saat kepanasan, mitos atau fakta dong? Ini bisa fakta, tapi ini karena poin yang paling penting bukan karena air esnya, tetapi justru mengembalikan status hidrasi supaya suhu tubuh kemudian dijadikan normal gitu ya. Nah kaitannya bukan hanya minum es kemudian suhu tubuh tadi dinetralkan ya dok, tetapi sebenarnya minum air biasa pun juga ini akan membantu suhu tubuh kemudian menjadi suhu, diatur seperti suhu tubuh seperti biasa. Mungkin respon orang beda-beda kalau tersilai ya, kalau tersilai mungkin suka yang dingin-dingin, ada juga yang suka justru minumnya hangat katanya, soalnya takut jadi kembung nantinya. Karena apapun itu sebenarnya yang penting orang tersebut mencukupi kebutuhan airnya, itu lebih baik karena ternyata kalau air cukup, status hidrasi kita baik, otomatis sistem metabolisme kita juga berjalan dengan lancar. Ini dikaitkan lagi dengan orang-orang yang ingin menurunkan berat badan nih dok, jadi kalau airnya cukup, entah itu minum air es kemudian minum airnya jadi cukup, otomatis kita akan berusaha supaya sistem metabolismenya bahkan lebih naik dengan kecukupan air. Mereka kebayangnya gini kali, tau nggak kalau kita ada penyias mangkuk soto tuh yang mungkin isinya ada lemak atau minyaknya, taruh dalam kulkas kan besoknya jadi putih atasnya lemak semua. Jadi ngambang gitu ya. Jadi kalau minum air es dengan makan lemak-lemak, katanya nanti jadi dalam perut tuh semua wah langsung jadi gemuk nanti katanya gitu ya. Nah itu akhirnya mereka ketakutan jadinya, setelah ya tadi kita udah tahu bahwa di dalam tuh udah dicerna sebenarnya kan. Sudah dicerna begitu masuk ke lambung semua suhu berusaha dinormalkan. Kita akan bahas lagi mengenai air es nih, mengenai dengan es batu. Fakta atau mitos berikutnya, jangan kemana-mana atau dalam acara Air Hidup Sehat. Terima kasih. Buat itu apa minuman? Ini diolahnya ya banyak macem-macem ya untuk istilahnya buat penyegar, buat es, buat jus, itu kan macem-macem ya, itulah kegunaannya es batu. Minum sih, terus buat apa, minuman dingin, terus biasanya buat ngompres bengkak. Ngekecelin pori-pori sama si gendet badan. Buat mengobatin mamar-mamar yang sakit kenal bentur-benturan. Meremajakan kulit. Wah ini masyarakat udah mulai tau nih dok, katanya manfaat dari es itu ada banyak. Walaupun ada ya debat juga nih yang mengatakan bahwa enggak ini es batu itu bikin gemuk. Tapi ada yang bisa bilang juga itu baik untuk kulit dok. Ini kalau misalnya mitos atau fakta yang kita punya nih dok, ini banyak banget ibu-ibu yang melarang anak-anaknya untuk konsumsi es. Karena katanya sering konsumsi es ini dapat menyebabkan batuk dan pilek. Ini mitos atau fakta nih dok? Ya sebenarnya ini fakta, tetapi dalam arti karena kalau kita minum atau makan sesuatu yang dingin, otomatis ada proses adaptasi mulai dari rongga mulut sampai ke lambung. Nah adaptasi ini kalau saat dingin otomatis akan mulai keluarlah semacam lapisan dan ini yang nanti liur ya, mungkin bahasanya liur. Ini yang nanti kemudian akan merangsang batuk. Apalagi kalau memang basicnya anak tersebut sudah terkena infeksi. Infeksi bisa berupa menjadi pilek, bisa juga batuk. Jadi intinya apakah setiap minum es pasti batuk belum tentu. Tetapi kalau anak kecil terutama siapapun sebenarnya orang dewasa juga, kalau memang sudah kena batuk dan pilek memang tidak dianjurkan untuk konsumsi yang dingin. Karena tadi, merangsang untuk membentukkan lebih banyak lendir. Dan emang juga kalau misalkan lagi pilek atau batuk, lebih enak minum hangat-hangat sih. Tapi kalau anak-anak kan namanya juga anak-anak. Oh dia nggak tahu ya, maunya pokoknya itu aja. Dingin aja gitu ya. Dan emang mungkin merangsang histamin jadi lebih cenderung untuk batuk ya. Jadi ada rangsang lah gitu untuk ditengkorokannya. Oke lah, anak-anak harus dikasih tahu nanti ya. Tadi kalau ini ada anak-anak, tadi ini sekarang masalah orang yang udah dewasa nih. Saat high tidak boleh konsumsi es, karena dapat sebabkan darah yang keluar tidak lancar. Beku kali ya, itu satu fakta. Ini mitos. Karena biasanya orang menghubungkan kalau dingin, itu otomatis pembuluh darah akan mengkerut semua. Tetapi kan itu lagi-lagi sifatnya di lokal gitu ya, apa yang dilewati oleh si air dingin tersebut. Tapi kan kalau lagi menstruasi, ini kan prosesnya tergantung sekali dengan hormon. Jadi tidak ada hubungannya. Kemudian minum air es, es batu, kemudian menyebabkan menstruasi menjadi tidak lancar. Hati-hati aja yang memang pada orang-orang tertentu yang agak sensitif. Biasanya minum air yang terlalu dingin, kemudian ini akan menyebabkan respon sesaat yang perutnya jadi kram. Kalau menstruasi aja, perut kadang-kadang kram gitu ya. Perut ya, bukan kram otak. Bukan kram otak. Bukan kaki-kaki katanya. Tapi emang intinya kalau kita minum air dingin ke dalam tubuh kita, ya dia berubah menjadi suhu tubuh kita. Suhu tubuh, walaupun memang ada prosesnya dulu dong, dokter Vito. Jadi bukan berarti jadi tidak lancar, Hati-hati. Jangan takut, tenang aja bagi pencipta es terutama dokter Sila nih, suka es. Tapi selain soal itu nih dok, ini ada juga yang mengatakan bahwa sering konsumsi es bisa menyebabkan pengenceran asam lambung. Pengenceran asam lambung. Pengenceran asam lambung. Ini mitos atau fakta nih dok? Ini mitos, mitos. Jadi tidak kemudian minum air es membuat asam lambung menjadi lebih banyak gitu. Tidak seperti itu, karena biasanya yang menyebabkan asam lambung naik ini lebih ke arah makanan-makanan yang bersifat iritasi. Yang asam, yang pedis seperti itu ya. Tetapi kalau untuk air es tidak. Tetapi memang harus diperhatikan untuk yang riskan reflux. Kalau minum air es, kemudian air esnya menjadi banyak, ini kan kemudian akan timbul sensasi-sensasi untuk bahasanya apa sih? Reflux. Gelegean. Bahasa ilmiahnya ya, itu gelegean. Jadi gelegean. Jadi kan akan memperberat, biasanya sensasinya kan nyeri ya. Jadi memang tidak dianjurkan. Tapi ini karena kebanyakan ya dok ya. Betul sekali. Berarti dokter Vito mulai sekarang makannya jangan kebanyakan ya dok ya. Oke terima kasih dokter Sila atas peringatannya ya. Oke berikutnya nih. Suka konsumsi es sebabkan tubuh rawan terkena penyakit. Mitos atau fakta? Ini mitos. Jadi status ke tubuh kita terutama biasanya kaitannya sama imunitas. Iya. Ketebalan tubuh lah ya. Iya, ketebalan tubuh. Bukannya jauh sekali antara air es yang masuk ke lambung, ditampung kemudian suhunya berusaha dinetralkan. Kemudian ini dikaitkan ke sistem imun. Karena sistem imun itu jauh sekali. Prosesnya lebih ke arah bagaimana makan kita, bagaimana pola hidup kita. Ini lebih terkait dengan sistem imun dibandingkan air es. Oh ya. Mungkin dipikir ke mana mungkin menginggil kedinginan kalau dikasih air es. Jadi ya mungkin aja. Ini ada juga nih yang beranggapan bahwa kalau misalnya es batu, masyarakat menganggap nih ya, es batu dicampur dengan air panas, itu bisa membuat jadi anyang-anyangan bolak-balik ke toilet. Itu fakta tuh di buat dicampur sama air hangat. Jadinya suhu ruangan ya. Jadi air biasa sebenarnya. Daripada repot, udah pakai air biasa aja ya dokter Sila. Iya. Ya tapi ini tidak ada hubungannya jauh ya. Ini karena kebanyakan kali yang ini hangatnya satu gelas, terus dingin satu gelas, kebanyakan jadinya bolak-balik ya dokter. Ya jadi buang air kecilnya jadi lebih sering. Ya benar. Kalau yang sama kembung juga kadang-kadang memang ada yang menyangkutkan dengan kembung. Karena memang ini sebenarnya respon tidak langsung. Begitu konsumsi air dingin, set es batu apalagi. Karena kalau berupa es seperti ini, kita masih ada proses dulu dalam mulut ya. Punyah-kunyah dulu bentar. Tapi kalau langsung air es, geluk-geluk langsung masuk, otomatis ada proses adaptasi yang dilewati. Kalau disarankan kan kita makan adalah atau minum sesuai dengan suhu tubuh. Suhu ruangan lah, suhu makanan atau minuman tersebut. Begitu ini suhunya bergeser, otomatis tubuh ada respon supaya ini menjadi sesuai dengan suhu tubuh. Akhirnya biasanya sesaat melambat, sesaat aja. Dan ini tidak terjadi pada semua orang. Efek yang tidak langsung jadinya kembung. Baik dokter, memang makanya kalau kita habis puasa seharian buka langsung hajar air dingin. Kadang-kadang sebagian orang merasakan seperti itu ya. Ya, kelam ataupun kembung. Nah mungkin tips nih mengkungsi air es dari dokter Maria buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Gimana nih? Ya, gunakan es batu memang hanya untuk pelepas dahaga. Hati-hati bela ini dicampurkan dengan makanan yang berkalori. Yang tinggi, yang manis terutama. Atau mungkin yang bersantan, hati-hati. Lalu jangan lupa, pilihlah memang es batu yang yakin. Sumber air es, airnya ini adalah air yang matang. Matang airnya. Ya, sendiri aja. Air gusy, ya matang ya. Karena kita untuk lihat tampilan susah sekali membedakan mana antara air yang matang sama yang entahlah tidak matang. Paling lihat buktinya aja, kalau besok jadi mencret ya mungkin aja. Itu berarti airnya nggak matang es batunya ya. Baik, terima kasih dokter Maria. Terima kasih dokter.